Senin pagi, Satuan Tugas Penanganan Vaksin Palsu Kementerian Kesehatan lakukan vaksinasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Vaksin ulang diberikan kepada 20 anak dan dilakukan secara tertutup. Sementara proses verifikasi masih berlangsung terhadap anak yang pernah diberikan vaksin palsu. Puluhan orang tua masih terus berdatangan guna mendapatkan kebastian. Mereka menyayangkan rumah sakit yang tidak cukup responsif. Iya, saya datang dari hari Jumat pas mulai tahu harapan bunda ini kena vaksin palsu. Saya langsung lari ke sini, tapi mau ada informasi saat ini. Dan saya sangat resah, gelisah, capek dan mandir juga ke sini kemarin tetap ada ketegasan sama sekali. Apa aja yang harus dilakukan untuk anak saya ini. Ikatan dokter anak Indonesia memastikan vaksin ulang tidak akan menimbulkan masalah terhadap anak. Vaksin palsu mengandung natrium klorida, gentasimin, vaksin DPT yang dilumahkan, dan vaksin hepatitis. Tidak ada efek jangka panjang apabila anak divaksin ulang. Yang ditakutkan justru imunitas yang tidak didapatkan oleh anak sehingga perlu dilakukan vaksin ulang. Oh nanti dilihat di bukunya dulu, jadwalnya dan lain-lain kan dilihat nanti dari situ. Dan di mana dia melakukan vaksinasi. Kalau tempat vaksinasinya itu ternyata memang bagus, yaudah kita dikelir dia bagus. Tapi kalau di tempat vaksinasinya itu ternyata memang dia meragukan, dia tentu kita boleh. Tapi kalau dia ragu-ragu, kita sudah tetapkan. Bahkan Pak Presiden juga mengatakan ulang boleh. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten menyatakan vaksin jenis triparsel atau DPT tanpa panas yang digunakan oleh Rumah Sakit Mutiara Bunda Tangerang adalah vaksin palsu. Orang tua korban vaksin menuntut Rumah Sakit Mutiara Bunda untuk segera mendata dan melakukan medikal cekap ulang terkait dengan penggunaan vaksin palsu. Senin Kemenkes menggelar vaksin ulang di tiga tempat. Salah satunya Puskesmas Kecamatan Silacas, Jakarta Timur. Pemberian vaksin ulang juga dipantau langsung Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Tim Liputan melaporkan untuk NET.